Intro Halo perkenalkan, nama saya adalah Wahid Prunomo. Saya dari kota Bontang, usia saya adalah 29 tahun. Namun, saya adalah karyawan baru di perusahaan Naufal S Official Channel. Baiklah, pada kali ini, Pak Wahid akan membahas tentang obat baru memberikan penurunan berat badan hingga 24%. Oke mari kita mulai. Dalam kemajuan yang signifikan untuk pengobatan obesitas, Raksasa Biotech Eli Lilly telah mengumumkan hasil dari percobaan Retatrutide yang menghasilkan penurunan berat badan yang mengejutkan sebesar 24,2% pada pasien. Obesitas, didefinisikan sebagai indeks masa tubuh BMI 30 atau lebih tinggi, merupakan masalah kesehatan utama yang meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun. Sampai hari ini, itu mempengaruhi lebih dari 42% orang dewasa di Amerika Serikat, dengan 20% anak-anak dan remaja juga terpengaruh. Di seluruh dunia, lebih dari 1 miliar orang menghadapi kondisi tersebut, termasuk 650 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta anak-anak. Dampak kesehatan dari obesitas sangat parah, dengan 4 juta orang meninggal setiap tahun akibat komplikasi terkait obesitas. Ini termasuk berbagai kondisi medis kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Di Amerika Serikat, orang dewasa dengan obesitas menghabiskan rata-rata 1.861 lebih banyak setahun untuk biaya pengobatan. Mereka yang mengalami obesitas parah BMI 40 atau lebih tinggi menghabiskan rata-rata 3.097 lebih banyak setahun daripada orang yang tidak obesitas. Total biaya medis terkait obesitas diperkirakan mencapai 260,6 miliar setiap tahun. Tingkat obesitas di seluruh dunia meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak 1980, dan trennya terus memburuk. Sebuah penelitian telah memperkirakan persentase obesitas. Orang di dunia kemungkinan akan meningkat dari 14% menjadi 22% pada tahun 2045. Amerika Serikat, di antara negara-negara yang terkena dampak paling parah, akan melihat tingkat obesitasnya meningkat dari 42% menjadi 50% pada tahun 2030. Jika termasuk mereka yang digolongkan sebagai kelebihan berat badan BMI 25, lebih dari 80% negara diproyeksikan memiliki berat badan tidak sehat pada tahun 2035. Namun, tren yang mengkhawatirkan ini dapat diperlambat, atau mungkin suatu hari dibalik jika obat baru dan perawatan lain tersedia untuk membantu mereka yang menderita penyakit ini. Obesitas menurunkan berat badan lebih mudah. Misalnya, terapi gen yang dikembangkan pada 2019 berhasil mematikan gen penyimpan lemak pada tikus, menghasilkan penurunan berat badan 20% dan peningkatan resistensi insulin. Pada tahun yang sama, pengobatan standar yang disetujui FD menawarkan penurunan berat badan hanya 5% kepada pasien. Namun baru-baru ini, uji klinis pada manusia telah menunjukkan keberhasilan yang lebih besar dan sekarang mulai mengejar model hewan. Sebuah studi semaglutide pada tahun 2021 menemukan bahwa dosis 2,4 mg mingguan yang diminum selama 68 minggu menghasilkan penurunan berat badan rata-rata 14,9% pada sukarelawan manusia. Sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu, di mana orang mengambil obat diabetes tirsepatide dijual dengan merek Mounjaro, menemukan bahwa FDA menyetujui Mounjaro untuk diabetes pada Mei 2022 dan diharapkan menyetujuinya untuk menurunkan berat badan pada November 2023. Sekarang, persentase penurunan berat badan yang lebih besar telah tercapai dengan obat yang disebut Rata Trutide. Ellie Lilly & Company baru saja menerbitkan hasil dari uji coba baru-baru ini di Tanyu England Journal of Medicine. Perusahaan juga mempresentasikan temuannya pada konferensi American Diabetes Association baru-baru ini yang diadakan di San Diego. Selain penurunan berat badan, peserta penelitian mengalami peningkatan dalam pengukuran kardiometabolik termasuk tekanan darah sistolik dan diastolik, triglycerida, kolesterol LDL, kolesterol total, serta kadar glukosa dan insulin. Efek samping gastrointestinal adalah efek samping yang paling sering dilaporkan, umumnya ringan hingga sedang, dan biasanya terjadi selama periode peningkatan dosis. Menyusul hasil yang sangat menjanjikan ini, Ellie Lilly & Company telah mulai mendaftarkan peserta dalam uji klinis fase 3 yang jauh lebih besar, yang diharapkan. Penurunan berat badan, jelas Dan Skowronski, PhD, Chief Scientific and Medical Officer di Ellie Lilly. Data fase 2 ini memberi kami kepercayaan diri untuk mengeksplorasi lebih jauh potensi Reta Trutite dalam uji coba fase 3 yang akan melihat lebih dari sekadar penurunan berat badan dan berfokus pada pengobatan obesitas dan komplikasinya secara komprehensif. Obesitas adalah penyakit kronis yang dapat diobati dengan biologi dasar yang kompleks. Kita sekarang berada di tengah-tengah landscape terapi yang berkembang pesat dari pilihan pengobatan potensial yang sangat efektif untuk individu dengan obesitas, kata Ania Jastrebov, PhD, rekan penulis studi dan direktur dari Pusat Penelitian Obesitas Yale. Sekian, dan terima kasih banyak. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para besti sekalian. Masa nonton doang, tapi enggak subscribe. Cuaks! Terima kasih telah menonton!